Seorang ibu dan dua anaknya yang masih balita di Kecamatan Ciputat ditemukan meninggal, diduga, bunuh diri. Polisi menemukan surat wasiat, ditulis korban, mengaku terlilit utang. Warga kampung Bargamulia Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Cawo Parat, dikegerkan dengan meninggalnya seorang ibu bersama dua anaknya yang masih berusia 5 dan 3 tahun. Suami korban histerisat mengetahui istri dan kedua anaknya telah meninggal. Hasil olah TKP Tim Inavisat Reskrim Polres Cimahi, sang ibu berusia 30 tahun, ditemukan tergantung. Sementara dua anaknya tergeletak di ruang tamu. Polisi tidak menemukan adanya luka di ketiga tubuh korban, namun polisi menduga sang ibu bunuh diri. Polisi masih mendalami terkait penyebab kematian kedua anaknya. Polisi juga menemukan surat wasiat yang ditulis korban yang mengaku terlilit utang. Tif dari si ibu, kebetulan ada surat wasiat dari si ibu yang pada intinya dia terlilit utang dan bingung dan mungkin juga takut dengan keluarga, dengan suami yang akhirnya mengakibatkan dia kalap, dia bingung dan akhirnya menghabisi nyawanya sendiri. Saat ini jenazah ibu dan kedua anaknya menjalani otopsi di Rumah Sakit Sartika asing Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, melaporkan.